Kitab Yehezkel, Pasal 29 Pesan Melawan Mesir Pada hari ke-12 bulan 10 tahun ke-10, perkataan Tuhan datang kepadaku. Katanya, Anak manusia, lihatlah Fir'aun Raja Mesir, berbicaralah demi aku melawannya dan Mesir. Katakan, Inilah yang dikatakan Tuhan Allah. Aku melawanmu Fir'aun Raja Mesir. Engkau adalah buaya besar berbaring di samping sungai Nil, dan mengatakan, Inilah sungaiku. Aku membuat sungai ini. Aku akan memasang kelikir pada rahangmu. Ikan dalam sungai Nil akan menusuk sisikmu. Aku menarikmu dan ikan-ikanmu keluar dari sungai-sungaimu dan meletakkanmu ke tanah yang kering. Engkau akan jatuh ke tanah, dan tidak ada yang mengangkatmu atau menguburmu. Aku akan memberikan engkau kepada binatang liar dan burung. Engkau menjadi makanannya. Supaya semua orang yang tinggal di Mesir tahu bahwa akulah Tuhan. Aku akan melakukan hal itu karena orang Israel bersandar pada Mesir minta tolong. Namun, Mesir hanyalah tongkat yang lemah. Orang Israel bersandar pada Mesir minta tolong, tetapi Mesir hanya menusuk tangan dan bahu mereka. Mereka bersandar padamu minta tolong, tetapi engkau meremukkan dan melilit punggungnya. Jadi, inilah yang dikatakan Tuhan Allah. Aku akan membawa pedang melawanmu. Aku membinasakan semua umatmu dan binatang. Mesir menjadi sunyi dan binasa, supaya mereka tahu bahwa akulah Tuhan. Allah berkata, Mengapa aku akan melakukan hal itu? Karena engkau mengatakan, Itu sungaiku. Aku membuat sungai itu. Jadi, aku melawanmu. Aku melawan banyak cabang sungai Nilmu. Aku akan membinasakan Mesir. Kota-kota menjadi sunyi dari Migdol ke Aswan dan sejauh perbatasan Etiopia. Tidak ada orang atau binatang akan melewati Mesir. Tidak ada yang melewati atau tinggal di sana selama 40 tahun. Aku membinasakan Mesir. Kota-kota menjadi reruntuhan selama 40 tahun. Aku menyerahkan orang Mesir di tengah-tengah bangsa-bangsa. Aku membuat mereka terasing di negeri asing. Inilah yang dikatakan Tuhan Allah. Aku akan menyerahkan orang Mesir di tengah-tengah banyak bangsa. Pada akhir 40 tahun, Aku mengumpulkan umat itu kembali. Aku membawa kembali para tawanan dari Mesir. Aku membawa orang Mesir ke tanah patros. Ke tanah kelahirannya. Tetapi kerajaannya tidak penting. Kerajaannya menjadi kerajaan yang paling kecil. Tidak lagi diangkat mengatasi bangsa-bangsa lain. Aku akan membuat mereka begitu kecil. Sehingga mereka tidak memerintah atas bangsa-bangsa. Dan keluarga Israel tidak lagi bergantung pada Mesir. Orang Israel akan mengingat dosa mereka. Mereka mengingat bahwa mereka telah berbalik ke Mesir minta tolong dan bukan kepada Allah. Supaya mereka tahu bahwa akulah Tuhan Allah. Babel akan mendapat Mesir. Pada hari pertama, bulan pertama, tahun ke-27. Perkataan Tuhan datang kepadaku. Katanya, Anak manusia, Nebuchadnezzar, Raja Babel, Membuat pasukannya berjuang keras melawan Tirus. Mereka mencukur setiap rambut tentara. Setiap bahu lecet karena beban berat. Nebuchadnezzar dan pasukannya kerja keras mengalahkan Tirus. Tetapi mereka tidak menerima apa-apa dari semua kerja keras itu. Jadi inilah yang dikatakan Tuhan Allah. Aku akan memberikan Mesir kepada Nebuchadnezzar, Raja Babel. Dan dia akan menawan orang. Ia akan mengambil banyak barang-barang berharga di Mesir untuk membayar pasukannya. Aku memberikan Mesir kepada Nebuchadnezzar sebagai upah atas kerja keras yang dilakukannya demi aku. Demikianlah firman Tuhan Allah. Pada hari itu, aku membuat keluarga Israel kuat. Jadi, Yeheskiel, aku membiarkanmu berbicara kepada mereka, sehingga mereka tahu bahwa akulah Tuhan. Terima kasih.